Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, and share Yang pertama adalah Jika memang Seseorang itu Sakit kemudian Menggunakan air susah Ya Menggunakan air susah, apalagi harus sampai pakai obat Obat itu ada efek Sampingannya yang membahayakan Anda Efek sampingannya yang membahayakan Anda Dan itu tidak baik Maka jika Ini ada kemudahan dalam syariat Jika memang Anda Merasa keberatan Iman Anda mengatakan tidak berat Iya akan, tapi cara luahirkan Anda harus Berjalan, ngesot, kemudian Kamar mandi, baring, dan sebagainya Atau mungkin tidak ada yang menemani, tidak ada yang bantu, dan sebagainya Maka Anda sudah diperkenankan untuk bertanya Membunyai hal semacam ini Karena kamar-kamar ini rap, repot bagi Anda Sementara Anda sholat, lima Lima waktu, baik Dan kebetulan di saat Anda bisa berwudu Dan memungkinkan berwudu, misalnya Maka Anda bisa menjamak sholat Anda Anda bisa menjamak sholat karena Anda sakit Akan, tapi di saat yang Anda rasakan sakit Kamar mandi pun harus begitu Sekarang tidak mempan lagi obat Maka Anda sudah boleh bertayamun Ada pun tayamunnya Anda tinggal minta saja Debu yang sesungguhnya Debu yang sesungguhnya adalah dari tanah Dan ada tanah yang berdebu Cukup satu sendok saja Taruh di atas koran Di samping Anda Setelah tidak dipakai, ditutup kembali Nanti setelah mau dipakai, dibuka kembali lembaran korannya Yang ada, ada debunya seperti itu saja Dan Anda ibadahnya maksimal Seperti orang sehat Bahkan Anda lebih besar pahalanya Jadi jangan dipersulit urusan ibadah Seperti itu Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda Dan Allah memberikan segala kebaikan kepada Anda Insya Allah Jangan ragu kalau Anda susah Apalagi mungkin sampai merang Bayangkan satu jam untuk pergi ke kamar mandi Ini kan berat sekali Artinya ya akan mengganggu fisik Anda Apalagi itu adalah mohon maaf luka Ada urusannya luka Itu akan sangat susah dengan Air di kaki sama di Mohon maaf di bagian belakang tadi itu Itu adalah merepotkan bagi Anda Maka jika Anda Bertayamum mandi besar dengan bertayamum Buduhnya pun juga bertayamum Tayamumnya sama Tayamum mandi besar dengan tayamum buduh adalah Sama caranya Itu saja insya Allah Semoga Allah memberikan segala kebaikan Dan tadi Bia Kalau tadi kan ada kemurahan bagi orang sakit Itu adalah boleh menjamak sholat Bia Tapi tanpa kosor ya Bia Tanpa kosor Nah ada pun kalau bertayamum Seperti apa cara menjamaknya Bia Kalau tayamum ya bertayamum dua kali Tayamum dua kali Bia Tayamum dua kali Jadi masih boleh dipotong dengan tayamum Oh iya Tayamum dua kali Karena tayamum satu Dalam tahap kita Imam Syafi'i Satu tayamum adalah untuk sholat fardu satu Tapi satu tayamum boleh untuk melakukan sholat sebanyak-banyaknya Baik Bia Kalau tadi katanya kan Mengambil debu-debu yang ada di dinding Karena kebetulan rumahnya berdebu Itu bukan debu ya sebetulnya Itu ya apa ya Kalau bukan Dalam tahap Imam Syafi'i harus betul-betul terbukti Bahwa saya itu adalah dari Dari tanah Tanah yang berdebu Kecuali matahab yang lain Abu Hanifah dan sebagainya Kecuali nanti Anda tidak menemukan orang yang menolong Anda Menjadikan tanah Tanah yang berdebu Anda bisa saja dengan itu semuanya Jadi upayakan minta orang Untuk diambilkan tanah yang berdebu Kadang ada sebagian Kesalahpahaman di masyarakat Bu ya Menganggap debu yang sudah dipakai Untuk bertayamum Tidak bisa dipakai lagi Mungkin Bu ya bisa Karena ini juga disaksikan oleh Sahabat yang di Pemirsa Al-Bajah TV Gambaran Bu ya Baratnya untuk memakai Apa Tayamum itu Ketika Anda di kamera Kelihatan Jadi ini Anggap saja Ini ada debu di sini Ada debu di sini Ini debu tidak usah hondok-hondok Satu cangkul Satu sendok pun tidak Seujung sendok teh saja Taruh di sini Diratain begini Tayamum begini Kalau pakai cincin Nanti pas mengusap tangan Ini harus lepas Kalau masih wajah boleh Jadi gini Saya letakkan di sini Biar saja di tangan Ini tidak apa-apa Di saat kita mengusap ke muka Cincin boleh Ini Ini diusapkan di wajah Diusapkan di wajah ya Iya Biasa mengusapnya Kemudian Tepukan yang dua Tetap di tempat yang sama Cuma karena nanti Akan mengusap tangan Ini dilepas Karena ini akan menghalangi debu Karena tangan akan ditasapkan Tarang debu Maka Maka tayamum begini Nah ini Kiliran tangan Begini saja Kemudian tanah ini Ini gak akan mustahamal Bisa dipakai lagi Dilipat Disimpan Nanti dipakai lagi Yang disebut mustahamal Seperti yang rontok ini Yang rontok itu Dan yang sudah mungkin Kepegang di tangan Misalnya begini Sudah dipakai begini Kalau lepas ini Sudah bisa pakai lagi Harus muka lagi Jadi memang harus bersambung Begitu biaya Tangan itu jangan dilepas ini Ini jangan dilepas Telapak ini janganlah Sampai diperkirakan merah Merata Telapak tangannya gak Jangan disatukan Telapak tangannya untuk Untuk yang sebelahnya lagi Nah gitu Baik Baik Terima kasih biaya Atas ilmu yang dibagikan